Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan-kawan Kali ini kita akan men-stake tanaman hias cerut Dimana tanaman ini sudah kita rendam selama dalam 1 bulan Dan sudah mengeluarkan akar Bagaimana cara perendamannya Ini menggunakan air biasa tidak dicampur dengan bahan yang lain Dan ditempatkan di tempat yang sangat-sangat peduh Bukan berarti tidak terkena cahaya matahari Tetapi tidak langsung kawan-kawan Baik kemudian sebelum kita untuk menanamnya Perlu diketahui terlebih dahulu Nah ada beberapa yang sudah ditumbuhi akar Dan ada juga yang belum Seperti contoh yang ini Tunasnya sudah tumbuh daun Bukan tetapi belum ditumbuhi akar Dan selebihnya juga sudah ditumbuhi oleh akar Jika belum ditumbuhi akar Sebaiknya belum kita tanam ke tanah Atau media tanamnya Dan jika sudah tumbuh akar seperti ini jelas Sudah ada akar Silahkan dipindahkan langsung ke tanah Karena apa? Jika ini belum ada berakar Daun akan cepat menjadi layu Dan prosesnya lebih lama lagi Oke? Untuk penanaman kita gunakan tokles Untuk media tanamnya bisa kita gunakan Campuran dari tanah dan pupuk kandang Dan tidak ada campuran lain Hanya tanah dan pupuk kandang Ini akar Lalu tambahkan sedikit dengan tanah Agar menutupi akar Yang masih terlihat muncul di atas Kemudian langsung kita siram Supaya tanah ini menjadi padat Dan Mengokohi dari batangnya Terima kasih telah menonton! Baik semuanya sudah kita tanami Dengan yang sudah punya akar Nah sekarang Untuk dalam satu minggu Sampai dengan dua minggu Ini kita teduhkan terlebih dahulu Di tempat yang teduh Dan ataupun hanya terkena cahaya matahari Di pagi hari saja Baik kawan-kawan itulah caranya Stek dari tanaman cerut Supaya cepat tumbuh Kita harus melakukan perendaman Selama satu bulan Jika sudah menumbuhi akar Dan jelas-jelas akar yang sudah keluar Baru kita bisa tanam Silahkan dipraktekan di rumah Mudah-mudahan ini berhasil Dan bagi yang ingin ditanyakan Silahkan isi kotak komentarnya Oke Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan silahkan di berbagi video ini Semoga bermanfaat Kira-kira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton